Intro Oke teman-teman semuanya balik lagi bersama gue Aldi di channel Aldi Kurnia Dan di video kali ini gue akan bikin video guide build gameplay Arkana ya Dan juga tips buat hero Dong Feng Yao atau hero yang baru rilis di Honor of King 2 hari yang lalu Dan hero ini tuh sempet rame banget ya di rank terus di komunitas gitu kan Sampai dia punya julukan sekarang Dong Fit Yao gitu kan Karena kan namanya kan Dong Feng Yao Dia bikin Dong Fit Yao karena dia yang pake tuh suka ngefit Terus pakenya juga emang susah sih jadi wajar aja gitu Kalo misalkan kalian liat disini gue masih 0 per 100 trend factornya Cuman gue udah pake ini lumayan banyak di akun semurut gue dan Ya itulah demi mencari gameplay yang bagus demi mencari ini gitu Gue kasih pengorbanan gitu apa pengorbanannya ini dia kalian bisa liat win rate nya akun semurut gue Cuman walaupun komunitas segitu percaya guys Gue bener-bener udah ngerti banget sama hero Dong Feng Yao Cuman kalo misalkan di in game agak sedikit kepleset wajar Karena emang ini hero nya tuh mekanik banget Dan bahkan ditulis disini tulisannya tuh Kesulitan sulit ya Kesulitan tuh sulit Emang sulit banget hero ini Dan yang lebih sulitnya lagi apa guys Karena hubungannya dengan hero lain tuh sulit guys Yang pertama kakak perempuan Kakak perempuannya itu jing hero assassin yang gak acor Yang kedua sekutunya Kalian liat sendiri sekutunya siapa gitu ya Sekutunya Sundin Pantesan ini hero dark system gitu kan Tapi jangan khawatir Kita langsung ke tutorialnya aja untuk skill-skillnya Dan juga pasif-pasifnya kayak gimana cara main Dong Feng Yao Langsung ke videonya aja Tiga orang satu Let's go Oke yang pertama kita bahas pasifnya dulu ya Jadi setiap skillnya Yao Kalo misalkan kena musuh Yao itu bakal dapet regen HP ya Yang gak seberapa cuman ya lumayan gitu Terus Yao ini dia punya tiga stack Kalo misalkan liat di bawah darahnya itu Ada stackan Dan stackannya ini itu bisa didapetin dengan cara ngeluarin skill ya Mau satu, dua, tiga itu bakal dapetin satu stack Dan kalo misalkan stacknya ini udah penuh Atau udah sampe tiga nih Nanti Skill yang cooldown ini Bakal bisa langsung ke reset Terus kalian bisa langsung pake Cuman setelah pake Skill yang Tadi terakhir kali dipake Itu masih cooldown itu masih kayak ngelanjutin yang sebelumnya tadi gitu Jadi kayak Dia ngereset cooldown itu cuman sebentar doang Dan cuman bisa dipake sekali ya temen-temen Gue ulangin lagi sekali lagi Kita pake skill 1 Kita pake skill 2 Harusnya kan cooldown dua-duanya nih Kita pake skill 1 Jadi cooldown semuanya gitu Culdownnya masih lanjut skill 2-nya Terus skill 1-nya disini Set rate illusion slice ya Ini cuman Yaudah cuman Ngelempar pedang kayak gini doang Dan dapetin satu stackannya Dan damage-nya physical Damage ya Oke selanjutnya disini ada skill 2-nya Yaitu starboard ya Dimana Yowie ini bisa ngedash Yang ke arah kita pengen Dan ini dia punya dua mode Mode yang pertama kayak gini Cuman bisa satu panah Tapi kalo mode yang pasifnya lah Ini bisa dua panah kayak gini temen-temen Jadi kalo misalkan Pake pasifnya dia yang pas disini Ini bisa kena dua gitu Kiri kanannya gitu Kalo misalkan yang pasifnya itu Bisa bikin musuhnya tuh Keangkat dikit Tuh keangkat dikit Kalo misalkan yang biasanya gini Dia ngasih slow 50% guys Tuh Gak terbang Cuman ngasih slow 50% Selama 1-2 detik Oke lanjut Yang terakhir disini ada ultinya Namanya return to dust Jadi ultinya ini Yowie bisa kembali Ke dua detik sebelumnya Dan Dia akan ngasih magic damage Ke jalur Waktu dia ngeluarin ultimatenya Cuman magic damage nya ini Jangan disalah artikan Jangan sampe kalian berpikir Untuk bikin Yowie magic damage Karena tetep aja Damage dari hero ini tuh Dia scaling dari Physical attack temen-temen Nah Untuk ultimatenya Kalian harus perhatiin Lingkaran yang ada Cahaya maksudnya Yang ada di belakang Yowie guys Ya Itu adalah tempat Atau 2 detik kalian yang lalu Jadi simpelnya Kalau misalkan kalian ulti Kalian akan dateng Ke tempat lingkaran itu ada guys Nah Ini gue akan taruh disini Ngelewatin Apa bonekanya Terus Dia akan ngikut gerakan goyang tadi Nah Dan ini adalah Damage nya pas ngeluarin ulti Karena dia dilajur kita nih Set Nah tuh Ya kan 2 detik yang lalu Aduh Kecepetan lagi Ilangnya Nih 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 Kita ulti Kita ulti lagi Itu magic damage nya itu dari situ Temen-temen Terus Kurang Kalau main yowie ini Gak ngasih tau kombonya Karena hero ini tuh Kombo banget Ada kombo yang kalian harus Apalin banget Cuman Menurut gue gak semua Harus dihafalin gitu Kadang kalian harus main Pake feeling kalian juga Makanya kalian harus main banyak Biar Makin dapet feelingnya Main ini hero temen-temen ya Disini gue ada foto Untuk kombonya dia Cuman gak usah Semuanya kalian hafalin Kalau kalian mau cobain Gak apa-apa Ini kan bisa screenshot aja Dan untuk pake kombo Yang di foto gue tadi Kalian harus siapin Dua stack ya temen-temen ya Dan gue akan pake Kombo yang pertama Yaitu adalah Kombo Mengkejar Atau mengcicil musuh Kalian bisa pake skill 2 2 kali Basic attack Skill 1 Ulti-ulti Kayak gini ya Skill 2 2 kali Skill 1 Basic attack Ulti-ulti Nah Itu kenapa disebut Cuman nyicil Karena dia balik lagi Ke belakang Terus yang kedua Disini ada Kombo Semak Atau ini Kombo nge-trap lah Jadi kalau misalkan Musuhnya itu lewat Depan kalian Kalian lagi nge-trap Kalian bisa nge-burstnya Pake skill ini temen-temen Skill 1 Skill 1 Basic attack Skill 2 Ulti Skill 1 Attack Nah Itu kombo Untuk Ngelawan musuh yang Kena trap kalian Terus Ini ada momen juga Kombo ketiga Sebenernya kombo ketiga Kayak Bisa banget sih Kalian thrill Dan ini selanjutnya Ada kombo ketiga Ini adalah Kombo Mukil ya Kayak musuhnya tuh Mukil sama kita Ngejar-ngejar kita Soalnya kan Gue yakin pasti ada musuh Yang gak tau Kalau misalkan Lingkaran ini tuh Tempatnya yao nanti Ulti balik gitu Jadi gini guys Kombonya kalau musuhnya tuh Ngejar kita Atau musuhnya mukil Tinggal ulti Ulti Hit Skill 2 Skill 1 Hit Skill 1 Hit lagi Ya Pokoknya intinya Skill 1 yang Enhance-nya itu Ditaruh paling belakang Biar bisa dipake 2x Sama basic hitnya juga Terus yang terakhir disini Ada konokap 2x Sebenernya ini gak terlalu penting ya Menurut gue Karena gue jarang juga pake ini Cuman kalau misalkan Mau dilihat Kalian bisa ngeliat Konokap 2x ya Kalian bisa Ini nge-slow Terus ini ngasih stun dikit Terus basic attack Terus skill 1 Ulti Skill 2 Attack Ya Jadi intinya itu Kalian pake yang Yang ini Yang ininya guys Yang ininya nih Dong Itu 2x ke musuh Biar musuhnya tuh Kena kenokap 2x Cuman agak susah Dan kayak Kureng menurut gue Gue lebih suka combo yang Kayak gini guys Gue lebih suka yang Kayak gini Tuh Gue lebih suka Kayak skill 1 hit Skill 1 hitnya gitu Tapi yaudah gak masalah Sebenernya itu cuman yaudah Kombo sebatas kombo aja Kalo menurut gue Yang paling penting Atau kalian harus Sampanin itu Kombonya tuh Kombo Kejar cicil musuh Sama yang diem di semak Sama yang nge-trap Karena banyak momen orang tuh Suka lewat bass kita gitu Suka kena trap Itu kan harus tau Kombo yang trap Sama kombo cicil musuh Gue udah hatam banget Pake kombo cicil musuh guys Kayak tinggal gini doang Terus balik lagi kesini Cuman kalo misalkan Kalian bisa ya Kalo misalkan cepet kondisinya Kalian pake skill 2 nya Sampai di belakang musuh ya Jadi misalkan Sampai di belakang musuh Nanti musuhnya Kena ulti kita tadi disini Kayak Das-das ke belakang Gitu Simple kan Ya Lanjut ke build sama arcana Dari Dong Feng Yeo Yang gue pake temen-temen ya Disini gue pakenya Item fire 2 dulu ya Rentless Blade ini Biar gak kebikin Rapacius Karena gue beberapa kali Bikin Rapacius Taruh disini Langsung jadi di awal Jadi kayak Sayang banget Kemahalan gitu Untuk bikin item jungle ini Di awal Jadi kalian bikinnya ini dulu Sampai sini Sampai sini Terus sampe master sword deh Boleh deh Nanti kalo master sword udah jadi Item jungle nya bisa dirubah Atau di upgrade ke Rapacius Bite ini Terus sepatunya juga Kalo ada menit ke Menit 10 Menit 11 Kalian harus ganti ke Boot of resistance Karena Ini hero bisa masuk Tapi kalo misalkan kena CC Suram banget temen-temen Untuk arcana nya gue pake 2 red moon Terus pake 8 mutasi 10 stealth dan juga pake 10 eagle eye Dan yang pasti Gue pakenya smite ya Karena Dong Feng Yao ini jungle banget buat gue Gue nyoba beberapa kali Classland agak susah Apalagi kalo lawannya tank-tank Jadi kalo misalkan kalian ketemu sama Dong Feng Yao di Classland Kalian ga usah ribet-ribet Pake hero mechanic buat counter Kalian pake Arthur aja Pake Ata aja Udah Nih hero jadi ga guna Serius Percaya gue Oke Sekarang kita ke video Gameplay nya aja Jadi gue ada video Jadi sambil gue jelasin lagi Gimana cara pakenya Dan juga tips bermain Dong Feng Yao di Honor of King Kita ke videonya 301 dan let's go Oke sekarang kita udah masuk Dalam game nya Cuman disini gue akan Cuman ngejelasin aja Gitu temen-temen Sambil nonton video Gameplay gue main Dan ini videonya agak telat Gue baru mulai di menit 2-3-2 Karena tadi waktu gue abis mati Satu Gue baru gak ternyata Gue belum sempet Record videonya gitu Dan yaudah lah Gue record aja dah Siapa tau gameplay nya bagus Dan kayak bisa gue pake Buat ngejelasin ke kalian Dan Ya it is what it is Bisa gue jelasin Karena emang gameplay nya Menurut gue lumayan bagus Dan bisa Jadi Contoh lah buat kalian Atau bisa jadi Kayak pandangan gitu Ke kalian gitu Gimana cara mainnya Cuman tadi di early nya Yang gak kerecord itu Adalah bagian gue ngejungle Jadi tips nya itu Kalo kalian ngejungle Pake Dong Feng Yao itu Dari awal Spawn game nya mulai Detik 1 Kalian itu harus udah pake Skill 1 nya tuh Sampai 2 kali Jadi pas udah buff nya muncul Di detik 30 Kalian bisa ngeluarin Pasif nya itu Untuk Ngejungling Biar lebih cepet Itu tips yang Paling bagus gitu Jadi kalian harus tau Itu yang paling standarnya Dan ini adalah Kesukaan gue ya Mode nyicil Itu yang selalu gue pake Untuk main Dong Feng Yao Makanya gue bilang Kalian harus bisa banget Minimal combo yang Nyicil ini Kalian harus sering Pake di tutorial Biar Bisa lincah Pake kombonya Sisanya Jujur aja Sisanya Kombo-kombo yang tadi Gue jarang banget pake Karena kayak gue mainnya Udah mulai pake feeling Udah mulai kayak pake Kira-kiranya gue sendiri Enaknya tuh gimana Nih Liat ya guys Enaknya gitu Kalo misalkan Buat ngejar musuh Yang sekarat Gampang banget Dan kita bisa balik lagi Ke belakang Nah Terus itu juga Kombo skill Apa skill 1 Pasif hitnya Yang gue suka Gue ngerasa damagenya Sakit banget Kalo kayak gitu Terus Sebenernya ada 2 combo guys Kombo yang sering banget Gue pake Yang pertama Kombo ketika ada 1 Stuck Yang kedua Kombo 2 Stuck Kalo kombo yang 2 Stuck itu Ya kombo yang ngejar tadi Yang ngecil tadi Yang skill 2 Skill 2 Skill 1 Hit ulti 2 kali Itu Kombo yang paling gue sering pake Buat ngecil Atau buat iseng lah Terus Kalo kombo buat berantem Gue biasanya nyisain 1 Stuck doang Nyisain 1 Stuck Terus gue pake skill 2 Kedepan Abis itu skill 1 Bisa dipake 2 kali Cuman minusnya Abis itu lo gak bisa Kombo 2 kali Pasif guys Agak kurang Cuman enak lah Kalo buat lawan yang tipis Atau mau berantem depan muka Terus gue bener-bener guys Bener-bener nyaranin kalian deh Kalo misalkan mau main Dong Feng Yow ini Harus main banyak guys Karena emang Hero nya sesusah itu Hero nya sesusah itu Dan juga Kayak harus banget Lo banyak main gitu Harus kebiasa sama Ultimatenya dia Terus kapan lo Gak usah pake ulti Yang paling Banyak terjadi Emang orang-orang nih Pake Dong Feng Yow Yang masih Kocak-kocak Itu Ultimatenya tuh Diem di tempat gitu Ultimatenya diem di tempat Karena apa? Karena ya 2 detik yang lalu Dia masih di tempat itu Jadi pas dia pake ulti Dia diem di tempat Padahal Patokannya gampang Kalo kalian ada ulti Kan ada Cahaya kan Di belakangnya Si Dong Feng Yow kan Tinggal liat itu aja Padahal Terus kalian tau Kalo kalian tuh Akan kesitu nanti Pas mencet ulti Cuman orang Suka gak Nge Terus asal aja Terus itu adalah Kombo yang paling gue suka Kalo ngejungle Gue nyisahin selalu 2 stack Dan juga Skill 1 Untuk ngejungle cepet Kalo pake skill 2 Buat ngejungle Terus ngereset Pasifnya Terus pake skill 2 lagi Demagenya gak berasa Emang single 1 hit Ini tuh paling enak Ini ada Momentos Momentos Unexpected move Ada Zoyu Nah Itu tuh Gue kaget disitu Nah Ini nih Yang bikin lebih kaget lagi Gak jadi mati musuhnya Ini yang bikin gue kaget adalah Kagetnya Waktu gue abis nge skill ke dia Kan dia kena damage Tapi Dia gak kena vision gue Makanya gue pede Make basic attack Gitu loh Biar Mukul dia Seandainya Kena vision Cuman sayangnya Pas gue skill gini Gak kena vision Anjir Jadi hitnya kekrip Terus kedorongnya jauh banget Gara-gara gue masih pake Sepatu cooldown disini Cuman yaudah Gapapa guys Itu jadikan pelajaran ya Dan ini adalah momen Make kombo nyicil Nah Udah hampir keren sih Udah hampir perfect move Cuman ternyata Ada 5 orang ya Termasuk sama Zoyu tadi Disini Gue mau ngasih tau Kenapa ultimate gue Kagak ke belakang 2 kali Gak ke belakang yang jauh 2 kali Temen-temen nih Kan gue dari sini nih Mulainya nih Nih Harusnya Kalo misalkan kita pake Kombo nyicil ini Pas gue pake ulti 2 kali Gue harusnya bakal balik Kesini kan Cuman kenapa pas gue Tadi Malah Malah baliknya kesini gitu Bukan kesini Ntar gue kasih tau Nah Karena 2 detiknya gue tuh Sekarang udah berubah 2 detik gue tuh Udah bukan disini Tapi udah disini Karena gue kelamaan Temen-temen tadi Gue kesini Kejauhan Terus waktu disini Gue sempet ke Nastun Sama tadi Sempet ke Dorong tadi Akhirnya 2 detik gue itu Ilang Darinya tadi disini Malah pindah kesini Jadi pas gue ulti Pas gue ulti 2 kali Baliknya tuh Malah kesini gitu Gitu guys Itulah alasannya Kenapa kalo Kombo nyicil itu Ya dipencetnya cepet Jangan ditahan-tahan Kalo ditahan-tahan nanti Yang ada lu malah Baliknya tuh kurang jauh Oke Gue sih Berharap kalian ngerti gitu Kalo misalkan kalian gak ngerti Kalian bisa komen di bawah Nanti bakal gue bantu Lewat chat Atau kalo misalkan gue Lagi streaming Terus gue main Main game Main Hawka tuh Ntar gue pake Dongfangyao lagi Sekali lagi gitu Karena Gue bener-bener nyerah banget guys Mainin hero ini Sambil record Sambil ngerank Gue Nyerah banget waktu Kalo sekarang ini Gue masih nyerah gitu Sumpah Sesu-sesuah itu Main hero ini Ngontenin sambil main Terus Ngejelasin Dan juga ranked Maksud gue Gue main serius aja tuh Main hero ini tuh Wind rate-nya Kalian bisa liat tadi gitu Apalagi sambil konten Mungkin bisa Dua Gitu Persennya Jadi ya gue pengen banget sih Kalian kayak beneran Nontonnya ini Dari awal sampe akhir Biar dengerin Omongan gue dari awal tadi gitu Yang penting-pentingnya itu Kalian tau gitu Tipsnya gitu kan Bisa mulai dari satu stack Bisa mulai dari dua stack Cuman gue lebih suka Dari dua stack gitu Dan kombo yang wajib kalian tau Tadi ada dua kombo tadi Teman-teman Nah Sama basic kitnya itu Kadang suka ngaur tau Basic attacknya itu Susah Susahnya di game ini Kalo misalkan kalian Gak pake birikan Bidikan analog tuh kayak gitu guys Kayaknya mungkin harus pake Bidikan analog kayaknya deh Kayaknya harus pake Bidikan analog deh Jadi pas lo pake Kombo maju ke depan Pas lo mengeluarin Enhance attack Itu lo ngarahinnya tuh Ke musuh yang lo pengen Kalo kagak dipake itu Kayak tadi tuh Mukulnya bisanya ke Zhang Fei Bisa-bisanya tuh Mukul ke Zhang Fei Terus yang gue pengen Malah gak terjadi Ya ini Posisinya enak Kalo main Kalo main Dong Feng Yao itu Posisi enak Pas lagi menang kayak gini Karena lo bisa Seenak hati lo Gunain combo nyicilnya gitu Bikin musuhnya tuh Keganggu temen-temen Tuh Nah Tuh Malah mukulnya Ke Ying Coba kalo misalkan Arah gue bener Mungkin kontrol gue Salah guys Ini Kontrol gue tuh Dimatch ini tuh Persenan terendah Mungkin mestinya tuh HP terendah Bukan persenan terendah Coba kalian mainin Dong Feng Yao Pake Yang darah terendah Temen-temen Settingan kontrol ya Bukan yang Persenan terendah Kayak gue gini Gue emang rasa aneh sih Pake persenan rendah Gini Mungkin nanti Kalo misalkan gue Streaming Atau next content lah Next content gitu Kayak seminggu dua minggu lagi Pas gue udah khatam banget Main Yao Gue bikinin lagi Sambil main Malah Sambil ranked Malah Sambil jelasin lagi Lebih detailnya lagi Atau enggak Ngasih tau hal yang gue Belum tau gitu Dia hari ini Yang namanya juga ini hero baru Dan gue ngamein Hauka CN gitu Sebelumnya Jadi Masih ngeraba juga Sama kayak kalian Tapi ini Hasil dari dua hari gue main Gue bener-bener dua hari Bener-bener merhatiin Dan gue udah tau Busuk Bagusnya nih Hero Dong Feng Yao ini Jadi segitu aja temen-temen Untuk tips dan juga Gameplay Serta Apa yang kalian mesti Lakuin Apa yang mesti kalian persiapkan Untuk mainin hero Dong Feng Yao ini Oke Segitu aja tips dari gue Aldi Thank you udah nonton Sampai ketemu di next video Gue Aldi Kuda Shining Out Thank you for watching Dan Bye-bye semuanya Sampai ketemu di next video Sampai ketemu di next video